50 siswa-siswi SMA Negeri Sembilan Kendari menerima seragam sekolah gratis dari pihak sekolah bagi keluarga yang kurang mampu. Ini dilakukan guna mengurangi beban orang tua siswa, guna memenuhi kebutuhan anaknya yang akan menempuh pendidikan di jenjang SMA. Salah satu orang tua siswa, Siti, berasa senang dan bersyukur mendapatkan bantuan seragam sekolah untuk anaknya. Sebab dirinya dan suaminya hanya bekerja serabotan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal yang sama juga disampaikan salah satu siswa baru, Aditya. Dia merasa senang dan terbantu dengan pemberian seragam sekolah gratis ini. Kepala SMA Negeri Sembilan Kendari, Ishak Pawai, mengatakan dari 340 siswa baru, 50 diantaranya menerima bantuan seragam sekolah gratis putih abu-abu. Siswa-siswi tersebut telah tervalidasi sebagai keluarga kurang mampu yang layak untuk menerima bantuan. Yang dinyatakan terpilih dan berkategori tidak mampu, lalu kami hadir. Meringankan bebang uratua melalui pemberian seragam putih abu-abu secara gratis. Berapa siswa yang diberikan? Yang diberikan ini 50 orang. Hanya tadi pada saat penyerahan ada dua yang berhalang. Dari jumlah berapa peserta didik baru? Dari 340 peserta didik baru, kita memilih 50 orang. Memang yang menerima ini sudah terdapat memang Pak? Iya, dari sistem PPDB kan kita tahu ada empat jalur. Salah satunya adalah jalur afirmasi. Afirmasi ini adalah mereka-mereka yang tidak mampu. Diharapkan dengan bantuan seragam sekolah gratis ini, siswa-siswi dapat terpotifasi untuk meningkatkan kualitas belajar dan membanggakan kedua orang tua. Dari Kendari, Tim Liputan, Soltra TV melaporkan.